Oke lor, bosku, semuanya, kali ini kita akan melakukan pengecekan SWOTBODY pada elektromotor ya, ini elektromotor punya main air kompresor ya, atau kompresor angin Kemarin mengalami, ini ya, berasap ya pada saat running, tiba-tiba berasap motornya, langsung dimatikan Dan kali ini kita akan melakukan pengecekan SWOTBODY-nya Dan mudah-mudahan masih bagus ya lor Berasapnya karena ampernya tinggi aja, mungkin ada yang salah atau ada yang gimana Tapi untuk panelnya sudah kita pastikan bagus Masih bagus ya untuk panelnya Dan jangan lupa lor, kalau mau melakukan pengecekan SWOTBODY Kita lepas dulu untuk kabel terminal yang ke panel ya Sekalian kita lepas juga untuk rangkaiannya Ini motor pakai rangkaian delta ya Kita lepas juga Ini kita akan cek satu per satu Antara terminal U, VW, U1, U2 Mudah-mudahan aman Masih bagus Oke, tinggal kabel terakhir ya Oke, sudah terlepas semua Kita segera lakukan pengecekan ya Untuk alat pengecekannya kita pakai avometer yang digital ya lor Kita on Kita untuk selektornya kita Arahkan ke ohm Kita setting ke ohm ya Oke ya lor Sudah ke ohm Sudah ada tandanya Kita tes dulu Avonya Oke, bagus avonya ya Yang pertama kita melakukan ke SWOTBODY-nya dulu ya Kita cek SWOTBODY-nya Nanti kalau SWOTBODY-nya aman Tidak ada connection Berarti kita cek yang lainnya Oke Untuk U, VW-nya Bagus ya Ini Oke, terminal satunya Masih oke ya Untuk SWOTBODY-nya Mudah-mudahan ini Sekarang Terminal ya U1 dengan U2 Harus connect ya lor Terminal U1, U2-nya Oke, connect Kita lihat Berapa ohm dia Sekitar 3 Kalau itu sekitar 2 ya Tadi sudah terlanjur dilepas Kita cek ke terminal yang lainnya Pastikan tidak ada Connect Oke, bagus ya Terminal U-nya Sekarang V V1 dengan V2 Harus connect ya lor Oh ya Sudah connect Bagus Kita lihat berapa ohm Resistansinya itu Oke 2.3 ya 2.3 ohm Kita cek ke terminal yang lainnya Pastikan tidak ada sound Tidak ada Tidak ada koneksi ya Oke, bagus Yang terakhir ini terminal W W1 dengan W2 Harus connect Berapa 2.9 ya Untuk W-nya Untuk terminal W 2.9 Kita cek yang lainnya Pastikan tidak ada Sepertinya bagus ya lor Oke Untuk pengecekan Shotbody sudah selesai Dan hasilnya Masih bagus ya Sekarang kita Pasang kembali Untuk kabel dan Rangkaian Deltanya Untuk pemasangannya Hati-hati ya Lur Hati-hati Kalau kita tidak hati-hati Bisa Kerja dua kali nanti Baut atau ringnya Masuk ke dalam Motornya Hati-hati Pelan-pelan saja Yang penting Safety Mantap Pokoknya Alhamdulillah Sudah Sudah Gak ada Yang Bermasalah Masih bagus semua Untuk Pengencangan Murnya Murnya Jangan terlalu Kenceng ya Nanti Terminal bloknya Bisa pecah Nanti Soalnya Terbuat dari Plastik Oke Pastikan Masih bagus semua Oke Jadi Seperti Seperti itu Pengecekan Shotbody Pada Motor Dan Nanti Masih Bagus Semua Oke Lur Semuanya Sampai Berjumpa Lagi Bersama Kita Bersama